Halo, jumpa lagi dengan saya di NB Ridwan Channel Assalamualaikum kali ini kita akan membahas tutorial photoshop dasar dan pembahasan kali ini adalah bagaimana cara menggunakan fasilitas finishing point yang ada di photoshop itu fasilitasnya disini, filter baru ini pilihnya finishing point atau alt ctrl v nanti hasilnya akan kita buat seperti ini bagaimana menempatkan gambar itu posisinya seperti ini oke, kita mulai saja saya punya gambar seperti ini di gambar seperti ini kita akan menempatkan objek itu sesuai dengan bidang yang ada di gambar ini langkahnya adalah Anda pilih menu filter baru pilih finishing point nah disini kita diminta untuk menentukan area menentukan area tempat dimana kita meletakkan gambar nanti oke, cara membuatnya Anda pilih ini create plan tool Anda create disini klik disini klik lagi disini oke, baru basar kesini kita tentukan modelnya kita tentukan modelnya atau kita posisikan disini klik disini baru tarik begini samakan titik garis ini samakan, turunkan sedikit nah begini baru di klik nah kita sudah menentukan objek atau tempat untuk menaruh gambar itu disini nah kita buat lagi di sebelah kanan sini caranya sama create lagi create plan tool klik disini baru klik disini tarik lagi begini samakan juga garis ininya kalau sudah pas baru di klik nah kita mempunyai dua buah area tempat meletakkan gambar nanti nah kalau sudah seperti ini tinggal di oke berikutnya kita ambil gambar yang mau kita letakkan di objek di kanan kiri ini pilih menu file pilih open ambil gambar misalkan saya ambil gambar yang sama saja ini sama ini bisa open nah kita ubah dulu ukuran gambar ini ukuran gambar ini terlalu besar cara mengubahnya pilih menu image image size kita kecilkan dari 4000 kita buat 1500 baru kita oke kita kecilkan seperti ini baru kita cropping kita cropping sedikit oke baru kita ctrl A untuk menseleksi baru ctrl C pada keyboard kita kembali ke area kerja kita yang awal ini masuk ke filter finishing point baru disini di paste ctrl V ctrl V oke gambar sudah masuk kita kecilkan dulu tekan menu ini transform kita kecilkan objeknya kecilkan lagi baru geser ke area yang kita buat ini klik tahan geser dia nempel sendiri otomatis kita bisa kecilkan lagi modelnya tempatkan di posisinya kalau besar dikecilkan begini kalau besar masuk kecilkan lagi seperti ini tarik disini tarik disini sudah kalau sudah kita oke ini sudah masuk yang sebelah kirinya berikutnya gambar yang ini lagi kita cropping dulu kita cropping kita kecilkan tangan kirinya kalau terlalu lebar saya oke terus size nya kita kita kecilkan image image size dari 3000 saya buat 1500 oke baru kita ctrl A menseleksi baru ctrl C mengcopy baru kita masuk ke gambar awal kita baru masuk ke menu filter finishing point nah disini baru kita ctrl V setelah kita ctrl V centang ini transform tool nya atau mohon maaf di klik toolbar transform tool nya baru kita kecilkan gambarnya kecilkan kecilkan dulu baru kita nanti coba masukkan nah segini cukup kurang kecil kali ya kecilkan lagi baru perik tahan geser kesini nah seperti ini tinggal di besokkan seperti ini kalau misalkan terlalu besar dikecilkan lagi tinggal di geser gini bergeser ke kanan lagi geser ke atas sedikit selalu di oke nah inilah dasar penggunaan dari finishing point yang ada di photoshop semoga tutorial ini mudah dipahamin dan semoga tutorial ini bermanfaat untuk anda dan jika tutorial ini bermanfaat untuk anda jangan lupa klik tombol like atau suka dan jika anda ingin berlangganan tutorial saya selanjutnya jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan dan hentinya gratis jumpa lagi di tutorial saya selanjutnya sukses selalu untuk anda selamat menikmati selamat menikmati